The power of silence Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali jumpa dengan saya Mas Nug dari Pondimitas Indonesia Oke teman-teman pada video kali ini saya akan berbagi kepada anda Tentang kekuatan diam, the power of silence Bagi beberapa orang diam ini dianggap sesuatu hal yang tidak bagus Karena bahwa kamu ini tidak berjadiri Kamu ini introvert dan lain sebagainya Namun bila kita mau menelisik lebih dalam lagi Lebih jauh lagi teman-teman bahwa the power of silence Kekuatan diam ini sangat luar biasa Nah alasannya kenapa? Karena tidak semua orang ini harus berbicara ketika bertemu dengan orang lain Artinya lebih banyak bicara Ada kalanya anda harus paham kapan anda harus berbicara Ada saatnya anda harus mengerti kapan anda harus diam Kemampuan untuk mengetahui saat yang tepat Kapan anda harus diam, kapan saat anda harus berbicara Skill ini tentu wajib anda miliki Kali ini bersama-sama saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya Yang nonton di Youtube, yang nonton di TikTok Nanti silahkan subscribe dulu buat anda yang di Youtube Dan buat teman-teman yang menonton di TikTok yang belum follow Silahkan anda follow terlebih dahulu Sebelum saya melanjutkan videonya Sangat terima kasih buat anda yang Dan buat anda yang sudah Mendaftar di kelas privat Meri Prates Ataupun buat teman-teman yang sudah Membeli e-book saya, e-book kitab Meri Prates Buat teman-teman yang menginginkan mendapatkan kemampuan ilmu Meri Prates secara mendalam Anda bisa mendaftar Caranya Anda hubungi berwia yang saya berikan di kolom video ini teman-teman Kita lanjutkan beberapa situasi atau kondisi Yang mengharuskan anda lebih banyak diam Daripada lebih banyak berbicara Kondisi yang pertama Itu di saat anda belum cukup informasi Ketika anda sedang berbicara Katakanlah anda membahas sesuatu topik Sedangkan anda informasinya ini belum banyak Belum palit Daripada anda ngomong Nanti salah kaprah ya Agar tidak punya datanya Dan terlihat bodoh Mending anda diam dan mendengarkan Kemudian situasi yang kedua Adalah saat orang lain berbicara Ketika seseorang berbicara teman-teman Alangkah baiknya, alangkah indahnya Jika anda ini mau diam Ya alasannya ketika anda diam teman-teman Laman bicara anda ini akan merasa anda hargai Mereka akan senang Mereka akan senang anda menjadi pendengar yang baik Kemudian Kemudian kondisi yang lainnya adalah di saat Orang menyelah perkataan anda Ketika anda sedang berbicara Kemudian anda tiba-tiba diselah begitu Alangkah baiknya anda diam Nah alasannya kenapa mas Nug Ketika saya bicara diselah kok diam Ketika anda membalas perkataannya Orang tersebut tidak mau Mendengarkan kata-kata anda Sedang tidak mau Mendengarkan kata-kata anda Buktinya dia menyelah perkataan anda Ya itu menandakan bahwa Anda harus diam Kemudian situasi yang lainnya lagi Seseorang itu Wajib diam ketika sedang berbicara Yaitu membicarakan masalah yang sensitif Terkait dengan isu-isu agama Politik dan hal lainnya Nanti jika anda meneruskan Biasanya terjadi perdebatan Yang tidak penting Debat kusir Tidak ada kudanya Gitu ya Ya artinya Anda berdebat Tidak ada nilai manfaatnya Buat diri anda Kemudian situasi yang lain lagi teman-teman Kapan anda harus diam adalah Di saat Anda ingin merenung Ya Merenung ini Luar biasa ya Manusia itu kadang-kadang butuh Namanya perenungan teman-teman Alasannya karena Saat kita menerung ini Kita bisa Melakukan yang namanya Introspeksi diri Mengistropeksi diri Dan juga kita Bisa menganalisa Hal-hal yang sebelumnya Kita lakukan Atau langkah-langkah apa Yang akan kita Tempuh teman-teman Itulah beberapa alasan Kenapa anda harus diam ya Supaya Anda terlihat tidak bodoh Anda terlihat lebih Smart Disegani orang lain Orang lain ini juga tidak akan Menyempelikan anda Oke Dengerti ya The power of silence Jadi tidak semua hal ini Harus anda katakan Anda harus bicarakan Mungkin bisa saya tambahkan Beberapa lagi Selain Situasi kapan anda harus Diam ya Kemudian Hal lainnya yang tidak boleh anda katakan Kepada orang lain ya Yang pertama adalah Tentang Masalah Personal pribadi anda Anda punya masalah dengan keluarga anda Anda punya masalah dengan Keuangan anda Ada baiknya Anda tidak ngomong ke siapapun Termasuk ke saudara anda Keteman anda Jangan Diam Ya Karena Mereka Tidak mau mendengarkan anda Meskipun kelihatannya mereka itu Kayak bertanya Eh gimana penasaran Enggak Sebenarnya mereka itu hanya Mau mencari Aib anda Dan nanti akan disebarkan ke orang lain Mereka tidak bantu Yang ada malah mereka Menyebarkan kekurangan anda Kemudian yang kedua adalah Masalah di pekerjaan anda Ketika anda sudah bekerja di suatu instansi Di kantor atau dimanapun Tentu Saat berinteraksi dengan atasan anda Dengan orang lain Anda akan mengalami Konflik ya Itu wajar Namanya juga bekerja dalam Satu kelompok Jika anda tidak puas dengan Atasan anda Dengan tekan kerja anda Jangan anda sharing Di media sosial Apalagi Itu tindakan yang stupid Tindakan yang bodoh Sejak digital itu Tidak bisa hilang Nanti anda akan kacau balo Kemudian hal lainnya Kapan anda harus diam Adalah ketika anda mempunyai Resolusi atau rencana besar Anda mempunyai Planning-planning besar Apakah itu terkait dengan Bisnis anda Terkait dengan hal apapun Yang akan anda kerjakan Sebaiknya Anda simpan rapat-rapat Jangan dikasih tahu Siapapun Mending anda tuliskan Alasannya kenapa ya Kalau anda sudah sharing Rencana besar anda Dan ternyata orang lain Pada tahu Khususnya yang kenal anda Dan rencana itu Tidak anda jalankan Anda akan ditertawakan Membuat diri anda ini Menjadi orang yang Apa namanya Dianggap pecundang Justru anda ini Dianggap Orang yang lemah Omdo Ngomong doang Ini akan memperburuk Keadaan anda Kemudian Hal lainnya Yang sebaiknya Tidak anda lakukan Saat anda Ini Menginginkan anda Untuk Belajar ilmu hipnotis Misalkan Nah Kalau anda merasa Tidak perlu dikatakan Kepada orang lain Jangan dikatakan Nanti anda akan Malu Eh kamu Sudah belajar ilmu hipnotis Coba deh Mana buktinya Ya kalau anda Sudah mempraktekan Kalau belum Kan kacau nanti Banyak orang nanti Yang malah berpikiran Anda itu Mengada-ngada Ngati-ngati Tahu Ngati-ngati ya Anda nanti dianggap Ya Ngomong doang Mengada-ngada Itulah beberapa hal Yang seharusnya Teman-teman Pahami dari sekarang ya Supaya Saat anda Menjalankan Apa yang Ingin menjadi rencana Besar anda Segera terwujud Orang-orang kuno Zaman dulu Mengatakan Kalau kamu punya rencana Jangan disebarkan Nanti Diambil demit Ya maksudnya apa Bisa jadi Ide-ide besar kamu Ketika kamu sharing Dan belum kamu praktekkan Akan diambil orang lain Orang lain Yang melaksanakan Ide besar anda Gitu loh Mengerti ya teman-teman Lebih baik Silent Keep silent Karena Di balik diam itu Ada tersimpan Kekuatan Orang-orang yang Suka meditasi Orang-orang yang Suka melakukan Olah batin Bagaimana Energinya itu sangat Tinggi teman-teman Itu tadi Karena mereka Lebih banyak diam Daripada berbicara Mereka tahu Kapan saatnya Berbicara Kapan saatnya Diam Faktanya ya Fun factnya Jika anda melihat Saya di youtube Di tiktok Mas Nuk Mas Nuk Setiap hari Berbicara di Youtube Di tiktok Anda mungkin berpikir Saya banyak Ngomong Faktanya tidak Contoh video ini Kan hanya Durasi kurang lebih 10 menitan Ya Dari 10 menit ini Ini sangat kecil Sekali dibandingkan 24 jam hidup Saya Hanya 10 menit Yang saya tampilkan Untuk anda Sisanya yang 23 jam 50 menit Katakanlah Anda tidak tahu Apakah saya banyak Bicara atau diam Gitu loh Ya Jadi orang sering Mempersepsikan Meskipun ketika Saya berbicara Di Media seperti ini Kok begitu lancarnya Begitu gampangnya Begitu enaknya Anda berpikir Saya banyak ngomong Saya hanya ngomong Ketika perlu saja Termasuk Sekarang ini Memberikan edukasi Kepada anda Tapi saat-saat Tidak memberikan edukasi Pada siapapun Ya saya akan diam Merenung Belajar Stroveksi Memperbaiki diri Gitu gitu ya Supaya ada peningkatan Di dalam diri Saya pribadi Oke Demikian teman-teman Sekali lagi Buat anda Yang mau belajar Dan ingin memperdalam Kemampuan ilmu Hipnotis anda Teman-teman Bisa Kontak Kember WA Yang saya berikan Di kolom video ini Dan Sekali lagi Saya ucapkan Banyak terima kasih Sampai ketemu Di pelatihan saya Buat anda yang sudah Mendaftar Dan buat anda yang sudah Membeli Ibu kitab Merih Metis Seucapan banyak Terima kasih Tetap belajar Tetap rendah hati Jadikan diri anda Jalui baik Dari sebelumnya See you next time Bye bye Salam Fikmosa Selamat menikmati Selamat menikmati